KTT lima negara dalam kelompok BRICS, yaitu Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, kembali mengangkat perluasan keanggotaan. Namun menurut analis proses memperluas keanggotaan, tak semudah itu dilakukan. Tiongkok dan Afrika Selatan adalah yang paling antusias menerima anggota baru. If you're China, you want to use the BRICS as a vehicle to expand your global influence in the developing world. If you're a country like Brazil or South Africa, you want the routine meetings and the access that a grouping like the BRICS provides you to major powers like China and Russia. Sementara Brazil dan India tak ingin buru-buru menambah anggota. Analis menilai minat negara-negara seperti Argentina, Arab Saudi, Indonesia, dan Mesir bergabung dengan BRICS, tak lepas dari rasa skeptis terhadap tatanan ekonomi dunia yang banyak didominasi Amerika Serikat dan negara-negara industri maju lainnya. Gerakan seperti BRICS dianggap bisa menjadi pengimbang organisasi negara-negara kaya seperti G7. Kumpulan negara seperti ini menurut analis tak harus selalu berseberangan dengan Barat. Bila pun BRICS mulai memperluas keanggotaan, analis mencermati kekumpulan negara ini baru sebatas menawarkan forum dialog. Bank pembangunan baru misalnya, yang dibangun untuk mengimbangi bank dunia dan dana moneter internasional, belum banyak memberikan pinjaman ke negara yang dituju. Dari Washington DC, Uni Salim, dan tim VOA.